Intro Suami artis Jessica Iskandar, Vincent Berhak yang didampingi kuasa hukum Roland E. Potu kemarin menyambangi polda Metro Jaya. Kedatangan Vincent Berhak untuk mempertanyakan kasus yang dilaporkan istrinya Jessica Iskandar terhadap Christopher Stefanus Budianto alias Steven terkait kasus dugaan penggelapan atau penipuan. Prosesnya memang sudah berjalan di kepolisian. Namun Vincent juga menyampaikan bahwa ia dan istrinya belum menemukan keberadaan Steven. Seperti diketahui, Jessica Iskandar melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan sebelas mobil miliknya ke polda Metro Jaya pada tanggal 15 Juni 2022. Kerugiannya atas hal ini disebut hampir mencapai 10 miliar rupiah. Nilai kerugian tersebut merupakan total keseluruhan dari 11 mobil miliknya yang ia sewakan kepada Stefanus di perusahaannya. Walaupun begitu, 2 dari 11 mobil tersebut merupakan hasil patungan mereka. Lantas bagaimana hasil pertemuan Vincent Berhak dengan pihak polda Metro Jaya terkait masalah yang sedang menimpa dirinya dan Jessica Iskandar. Ya, kemarin kalau kita mendapatkan informasi sudah dilakukan pemanggilan. Tetapi kan kembali lagi, kemarin dalam tahap lidik ya, itu informasinya dua kali. Jadi setelah gelar perkara nanti, memang kalau kita sudah terima surat misalnya SPDP dan sebagainya, ya itu kan panggilan-panggilan yang akan memiliki sifat taksa ya, karena ada pro justisia akan dilabel di. Apa ya, lebih secara langsung aja, prinsipal dari pihak sebelah dan prinsipal dari pihak sini, ketemu empat mata face to face. Kayak gitu kan lebih enak. Kalau mau damai, ya sudah, saya terbuka kok buat damai. Mari kita duduk, tapi kita harus ketemu. Saya nggak mau lewat orang lain, langsung aja face to face. Namanya juga mediasi. Saya setiap kali ada agenda, saya hadir kok. Saya pun juga turun tangan, saya ada sekarang di sini. Mau dipayang jakso pun, saya juga hadir. Bisa aja saya bilang, ngapain saya hadir? Waswa hukum saya aja yang hadir. Ngapain, ngapain? Kan mau mediasi? Tunjukinlah etika baiknya kayak gimana. Sedang hari ini, jadwal agendanya adalah mediasi. Seperti pada yang sudah kita ketahui, dan melalui Ketua Hakim Perkara 838 mengatakan bahwa tidak perlu lagi dipanggil, baik itu prinsipal ataupun kuasa hukum wajib hadir. Nah, kami sebagai kuasa hukum mewakili prinsipal, sudah hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan dari jam 9.30. Dan itu sampai jam 11 lebih, mau sekitar masuk jam 12. Jam berapa tadi? Hampir jam 12.00. Jam 12.00, ternyata kita tanya sama Panitra, dibilang tergugat tidak hadir, dan sidang ditunda, untuk ditunda ke minggu depan. Sehingga karena sudah dapat keterangan daripada Panitra, yang megang perkara 838 ini untuk mediasi, bahwa mediasi tidak bisa dilanjutin lagi, itu tunggu seminggu lagi ya. Kami anggap sudah selesai. Maka kami sangat menyayangkan kenapa dari pihak tergugat tidak hadir, baik itu prinsipal ataupun kuasa hukumnya. Yang saya bisa omongin mungkin, saya cuma minta pertanggung jawabannya. Ini sudah benar-benar merugikan saya secara material, waktu, batin saya juga. Saya jadi kacau, jadi saya benar-benar gak mau ini berlarut-larut. Semoga ada pertanggung jawaban yang baik. Semoga perlapor bisa segera datang, untuk memenuhi panggilan, untuk kalau misalkan mau mediasi, bisa hadir, bisa kooperatif gitu loh. Karena aku merasa kok janggal banget itu. Kenapa dipanggil untuk BAP berkali-kali, tidak hadir. Terus sidang pun sudah beberapa kali, sudah tiga kali ya, sudah tidak hadir. Pasti kebenaran akan terungkap, di mana saya merasa diri saya sudah menjadi korban, saya hanya ingin hak-hak saya bisa dipulihkan. Ya, jadi kami sebagai kuasa hukumnya, dari Jessica Iskandar dan juga Vincent Verha, pada hari ini kita berkoordinasi dengan tim penyidik, berkaitan dengan laporan polisi, yang sudah dimasukkan pada bulan Juni ya, 2022. Jadi sebagaimana sudah disampaikan, melalui halaman media sosial juga, Jessica, Pak Vincent ini ingin menanyakan, bagaimana perkembangannya, terkait dengan laporan polisi. Tadi kami sudah diterima baik, oleh unit 1, daripada Sublitranmor, Polda Mitrujaya, kita diberikan informasi terhadap perkembangan kasus ini. Jadi kasus ini memang sudah dilakukan pelaruh perkara dan sebagainya, nanti kami pun lagi menunggu surat, pemberitahuan lebih lanjut daripada pihak tim penyidik. Jadi kami tadi menanyakan untuk meminta informasi dan kepastian hukum itu. Karena kembali lagi, daripada klien kami, atas nama Bu Jessica Iskandar dan Pak Vincent, dia juga ingin gitu, ada kepastian hukum, terhadap proses laporan polisi, yang sudah dia masukkan. Dan di sini oleh karenanya, dia tidak mau hanya berasumsi di media sosial, juga mendatangi kan begitu. Tapi karena memang Bu Jessica tadinya mau datang, perhalangan karena memang sakit ya, dan juga menyusui anaknya itu kan begitu. Kalau mediasi dia terpenuhi, satu permintaan mediasi saya, satu permohonan maaf, kepada klien kami. Ya. dan diumumin di media. Yang kedua, ada gugatan kan in materi dan materi. Kami nggak usah lah materi 50 miliarnya, yang satu M aja lah. Ya. Satu koma berapa? Satu M 52 juga. Satu koma sekian lah. M lah. Karena itu kan menanggup profesi klien kami, sebagai pengusaha. Dua itu berarti? Dua itu aja. Ya. Itu hak mereka kan begitu. Dan kami pun mempunyai hak yang sama. Bahkan kita akan melakukan gugatan balik, dalam satu perkara yang disebut rekonvensi. Nanti kan itu menjadi penilaian majelis hakim, terkait keperdataannya ya. Karena adanya suami yang bisa banyak sekali bantu, support, bisa, apa ya, pokoknya luar biasa deh supportnya, bisa membantu menjalani prosesnya gitu. Jadi, bener-bener terbantu banget gitu. Kalau nggak ada Vincent, mungkin aku nggak bisa ngejalanin prosesnya juga sampai hari ini. Usaha Vincent kali ini untuk menanyakan kelanjutan proses hukum atas masalah yang menimpa dirinya dan Jessica Iskandar dengan mendatangi polda Metro Jaya kemarin tanpa didampingi oleh sang istri. Lewat komunikasi video, Jessica menceritakan kondisinya yang sedang sakit dan tidak bisa mendampingi Vincent. Ya, masalah yang terjadi ini tentu saja memberikan beban yang sangat berat bagi Jessica Iskandar yang juga memberikan pengaruh bagi kesehatannya. Lantas, bagaimana kacara Jessica dan Vincent melewati masa-masa sulit ini? Dan seperti apakah rasa syukur Jessica dalam memiliki suami seperti Vincent berhak yang selalu ada untuk men-support dan melindunginya? Saya sedang drop lagi, jadi saya sakit kepala, saya nggak bisa ikut. Jadi mungkin dengan adanya Zoom live ini saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman wartawan. Karena sekarang minum obat, jadinya asinya kebetulan yang saya pompa harus dibuang. Karena kan obatnya bisa mempengaruhi asi, jadi nggak baik buat bayi. Jadi sementara ini bayi baby don, masih minum setelah? Sudah mulai membaik, tapi tetap harus dijaga-jaga. Karena kalian kan semua tahu dia kan punya teroid. Jadi ketika itu muncul, ada kemungkinan besar, sebenarnya harus minum obat. Tapi kan dia lagi menyusui eksklusif asing. Jadi kalau konsumsi obat itu kan ngaruh ke bayinya baby don. Jadi ya lebih baik gimana caranya dia harus tetap tenang dan jangan stres. Iya, tapi cuma dia mikir lagi tadi dibilang, tapi kalau aku datang aku capek, terus aku kena stres lagi atau apa, ya bener juga. Aku habis mikir kayak, ya sudah lah, aku sebagai suaminya aja yang turun tangan. Dia tuh selalu semangatin saya sih. Maksudnya kita juga berjuang bukan buat apa-apa, tapi buat keadilan. Apalagi kita kan korban. Jadi tujuan kita ya itu, untuk tahu perkembangannya kayak gimana, dan kita juga kejar keadilan kita. Terima kasih.